Yang namanya hubungan romansa itu tidak seru kalau tidak ada pertengkaran. Karena menggabungkan dua kepala dengan isi yang berbeda itu tidak mudah. Dan menyatukan dua prinsip yang berbeda karena perbedaan tempat tumbuh dan berkembangnya itu cukup sulit. Akan selalu ada pandangan yang tidak tepat saat Anda mengenal sikap pasangan. Dan hal-hal seperti itu tidak jarang menimbulkan konflik atau pertengkaran kepada Anda dengan pasangan Anda. Baik itu hubungan pacaran ataupun hubungan rumah tangga. Nah untuk itulah saya membuat video ini agar Anda dengan pasangan Anda bisa mengelola konflik dan pertengkaran dengan baik. Karena pada kenyataannya banyak loh pasangan yang tidak bisa menghandle konflik dengan tepat. Dan akhirnya masalah menjadi membesar. Atau orang yang tidak mau menyelesaikan konflik secara tuntas. Dan menganggap masalahnya itu sudah selesai tetapi di hati pasangan itu masih ada yang mengganjal. Lalu apa yang harus saya lakukan mbak setelah saya ada konflik dan bertengkar dengan pasangan saya? Ya ada tiga hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama tunjukkan rasa sesal. Jika memang pertengkaran itu disebabkan karena kesalahan Anda, maka Anda tidak boleh malu atau jangan malu menunjukkan rasa sesal tersebut kepada pasangan Anda. Baik itu melalui perkataan ataupun wajah Anda terhadap pasangan Anda. Yang kedua Anda harus bertanggung jawab atas kesalahan yang Anda buat. Tanggung jawab di sini artinya Anda tidak boleh menyalahkan kondisi ataupun keadaan. Anda tidak boleh menyalahkan orang lain apalagi menyalahkan pasangan Anda. Manusia itu kan tempatnya salah. Wajar jika Anda melakukan kesalahan. Tapi peribahasa itu jangan Anda gunakan seenaknya sendiri. Di sini Anda harus bisa mengambil kesempatan untuk memperbaiki atau menebus kesalahan kepada pasangan Anda. Yang ketiga adalah minta maaflah kepada pasangan Anda. Tapi untuk meminta maaf ini Anda harus melakukannya secara langsung. Jangan lewat chat ataupun lewat telpon. Ajaklah dia bertemu, omongkan dengan baik-baik, dan bicara secara langsung dihadapannya. Berikan penjelasan tentang kesalahan Anda. Kalaupun nanti dia sudah bisa atau sudah mau memaafkan Anda, Anda harus menebus kesalahan Anda tersebut. Misalnya di sini kesalahan Anda adalah ketahuan berjalan dengan wanita lain. Walaupun itu hanya rekan kerja, tetapi Anda belum meminta izin kepada pasangan Anda. Maka tebuslah dengan perlakuan atau berikan dia hadiah yang harganya tiga kali lipat. Dan itu tidak sebanding dengan kesalahan yang Anda lakukan kepada pasangan Anda. Nah itulah tiga hal yang perlu Anda lakukan. Sekarang Anda sudah tahu kan bagaimana cara mengatasi pertengkaran di dalam hubungan Anda. Nah semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mempunyai masalah dengan pasangan Anda. Oh iya, untuk Anda yang sedang mempunyai masalah dengan hubungan Anda atau dengan pasangan Anda, silakan Anda tidak perlu sungkan menghubungi saya melalui kontak yang ada di bawah deskripsi video ini. Nah saat Anda mengirim pesan di nomor ini, silakan Anda sebutkan nama Anda dan juga masalah apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Dan saya akan memberikan solusi yang tepat dan langkah yang terbaik untuk hubungan Anda. Terima kasih.